Putri Harum dan Kaisar Jilid 09 Serangan ke arah pundak lawan tadi, cepatnya sudah cukup, hanya kurang tepat, kata Butim Tentunya dia tak dapat menyamai kesempurnaan permainanmu Tapi waktu kau masih berumur seperti dia, apa juga sudah seperti dialihainya tanya Tio Pansan dengan tertawa Nona itu betul-betul mempunyai gaya penarik, sehingga menawan syufati orang-orang Butim juga ketawa Memang kata-kata Toji itu tepat Karena Tan Keho sendiri, setelah menyaksikan permainan orang, segera tertarik dan mengaguminya Tampak olehnya, meskipun Nona itu dahinya berketesan keringat, namun semah gatnya masih tetap gagah Gerak kaki dan tangannya masih tetap teratur seperti biasa Tiba-tiba Ceng Tong merubah permainannya Kini ia menyerang dengan gerak Hei Si Chin Luya itu salah satu ilmu pedang Tian San Pai yang liai sekali Gerak serangannya, sukar diduga Hingga kembali orang-orang sama kagum dibuatnya Selagi mereka terbenam dalam keasyikannya, tiba-tiba pedang si Nona berkelebat laksana kilat cepatnya menikam pundak lawan Karena terkejut dengan tikaman yang tepat mengenai pundaknya itu, Giam Seciang menjerit keras raya loncat mumbul, dan mencelat beberapa tindak ke belakang Serunya, aku mengaku kalah, kitab ini ku kembalikan padamu terus dia ambil paulok yang terbungkus kain merah itu Dengan kegirangan luar biasa, Ceng Tong tampil ke muka untuk menerima kitab Al-Quran yang dipandang sebagai kitab suci suku bangsanya itu dari tangan orang Siapa duga mendadak seciang menarik muka terus Mementak, nih, ambil, berbareng itu tangannya yang lain tahu-tahu mengayun Tiga buah senjata rahasia hui cui atau bor terbang secepat kilat menyamber ke dada Ceng Tong titik Menghadapi kejadian yang sama sekali tak tersangka-sangka itu, untuk hindarkan diri rasanya terlalu susah Baiknya Ceng Tong masih sanggup mendoyongkan tubuhnya ke belakang dengan gajah pipanki atau jembatan papan besi Tubuhnya seakan-akan melengkung terbalik ke belakang Dengan demikian ketiga bor itu menyamber lewat semua di atas mukanya Namun Giam Seciang tidak berhenti begitu saja, baru tiga buah bor pertama dihamburkan Menyusul tiga buah bor yang lain sudah ditimpukan lagi Tak kala itu Ceng Tong sedang berdoyong ke belakang, tampaknya pasti akan tertimpa bahaya Menyaksikan itu, para orang Wigor sangat khawatir dan gusar pula atas kekejian musuh Maka beramai-ramai mereka telah menyerbu maju Dalam pada itu bila Ceng Tong telah menegak kembali Tiba-tiba didengarnya suara kreng-kreng-kreng tiga kali Ketiga buah bor tadi sudah jatuh ke tanah seperti kena dihantam senjata rahasia apa-apa Dan jatuhnya tepat di tepi kaki Ceng Tong Gadis ini berkeringat dingin bila tahu bahaya apa yang tadi mengancam dirinya cepat sekali Ia hunus pedangnya Sementara itu Giam Seciang sudah merangsang maju bagai kerbau gila Dan senjata rodanya terus menghantam Karena tak sempat ganti gerakan lagi Terpaksa Ceng Tong angkat pedang menangkis Maka saling beradulah kedua senjata itu Sebuah roda tajam menindih kuat-kuat dari atas Dan pedang menyanggah keras-keras dari bawah hingga seketika keadaan menjadi saling tahan Lama-lama tenaga Seciang yang lebih besar Akhirnya rodanya Ngo Heng Lun sudah menindih turun mendekati Kepala si gadis Nampak berbahaya Selagi para ksatria hendak maju menolong Sekonyong-konyong tangan kiri Ceng Tong mencabut keluar Sebilah pedang pendek yang bersinar menyilaukan dari pinggangnya Secepat kilat pula ia tubleskan senjata itu ke perut Giam Seciang Tanpa ampun lagi Seciang menjerit keras Kontan pula orangnya roboh ke belakang Melihat kecekatan si gadis Kembali semua orang berbareng bersorak memuji Di lain saat Ceng Tong cepat melolos pauhok merah yang menggambelok di belakang punggung Giam Seciang Dalam pada itu si berwok pun juga mendatangi Seraya katanya Bagus Nak Ceng Tong segera angsurkan pauhok kepadanya Dengan menyungging senyuman yang manis Ia berseru dengan serta merta Ayah memang si berwok itu adalah ayah Hwe Ceng Tong Yakni bok culun dengan cidemat Dia angsurkan kedua tangan untuk menyambutinya Sementara itu, Ceng Tong mencabut lagi badi-badi yang nancap di tubuh Giam Seciang Dalam pada itu satu anak lelaki kira-kira berumur 15 tahun Lancap turun dari kuda terus lari ke tengah lapangan Dia cepat memungut tiga buah benda berwarna putih yang bundar bentuknya Terus diserahkan pada seorang muda Siapa lalu memasukkan ke dalam kantongnya Kiranya yang melepas senjata rahasia untuk memunahkan Hwe Cui dari orang si Giam tadi Dialah orangnya pikir Ceng Tong Tersurung oleh suatu perasaan yang aneh Ia melirik ke arah penolongnya Tampak olehnya, bagaimana wajah orang itu Berseri-seri bagaikan batu giyok Sepasang matanya bersinar-sinar bagaikan bulan purnama Mengenakan pakaian yang longgar dan tangannya menenteng sebatang kipas Begitu cakap dan agung nampaknya Kebetulan anak muda itu pun mengawasi ke arahnya Maka terbentrok sinar macu keduanya Si anak muda nampak bersenyum padanya Dan dengan kemerah-merahan Ceng Tong tundukan kepalanya Terus lari mengikut ayahnya Kepada Seng ayah ia membisiki beberapa patah perkataan Dan ayahnya itu nampak menganggukan kepalanya Bok Cu Lun maju menghampiri kuda pemuda tersebut Lalu menjura di hadapannya Pemuda itu buru-buru loncat turun dari tunggangannya Terus tersipu-sipu membalas hormat Atas budi Kong Cu yang telah menyelamatkan jiwa anakku Aku haturkan beribu terima kasih Mohon tanya, siapakah nama Kong Cu yang mulia tanya Bok Cu Lun aku yang rendah ini orang sitan nama kehlok Salah seorang saudara kita telah ditangkap oleh kawanan Kuku Garuda Dan orang-orang Piausu itu Maka kita beramai datang menolongnya Tetapi sayangnya, kita masih belum berhasil Kita pusaka dari rakyat Tuan kini telah dapat terampas kembali Untuk itu aku turut bergerang dan haturkan selamat Pemuda itu memang bukan lain adalah ketua dari Hang HWA HWE Bok Cu Lun panggil putra-puterinya datang dan disuruhkannya mengaturkan terima kasih pada Seng Penolong Begitu dekat, agak heran Tan Kehlok memikirkannya Kalau Seng Kakak, HWE Ain bertelinga lebar, muka penuh berwok, adalah adiknya, HWE Ceng Tong, begitu manis sikapnya Wajahnya alaksana bunga yang sedang mekar di musim semi, cantik berseri-seri bagaikan embun pagi Kalau tadi dari jarak agak jauh, Tan Kehlok mengagumi permainannya pedang Kini setelah saling berdekatan semangat anak muda itu seperti Dibetot melihat kecantikan yang wajar dari nona itu Sehingga untuk sesaat itu, dia kesima terlongong-longong Jika tadi bukan si Yang Kong, Tuan, yang menolong, tentu jiwaku sudah lenyap Budi si Yang Kong itu, akan terukir dalam hatiku selama-lamanya, demikian si gadis Ah Tan Kehlok seperti orang yang dibangunkan dari tidurnya Telah lama ku dengar Sam Hun Kiam dari cabang Tian San Pai sangat sempurnanya Tadi setelah ku saksikan sendiri betapa ilmu itu nona mainkan, betul-betul hebat tak tertara Tadi Cai Hai telah kelepasan tangan jail, untuk itu sudah merasa bersyukur kalau nona tak marah Mengapa malah nona berlaku sungkan mengaturkan terima kasih Chiwuki Si nona berangasan itu, merasa sebal mendengar kedua-kedua orang muda itu begitu saling bersungkan Ilmu pedalmu memang lebih hebat dari aku, tapi ada satu hal yang akan kuajarkan padamu Chiwuki memotong pembicaraan orang Harap Cici memberi petunjuk, sahut cengtong Yang bertempur dengan kau tadi orangnya licin Kau terlalu percaya padanya hingga hampir terpedaya Memang kebanyakan orang lelaki itu banyak akal muslihatnya Lain kali haruslah kau berhati-hati terhadap mereka Demikian kata Chiwuki Cici benar Kalau bukan Tan Kongcu yang menolong Tentu jiwaku sudah melayang, ujar cengtong Apa sih Tan Kongcu itu? Oh, kau maksudkan dia Dia adalah Congtom Chu Hang Hwa 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 Oh, ya Tan Tan Toako, tadi senjata apa yang kau gunakan untuk memukul Hwa Icwi orang itu? Mana kasih lihat padaku? Tanya Chiwuki kepada Tan Kehlok Ini sebenarnya hanya biji-biji catur Kata Kehlok seraya Mengeluarkan dua biji catur dari kantongnya Timpukanku jelek sekali Harap Nona Chiu jangan menertawakannya, siapa yang menertawai kau? Permainanmu bagus sekali. Selama dalam perjalanan, ayah tak sudah-sudahnya memuji padamu. Kiranya ada beberapa bagian ucapannya itu benar, sahut Chiu Ki. Ketika mendengar anak muda itu adalah Chong Tocu dari sebuah perkumpulan, heranlah Cheng Tong. Ia kelihatan berbisik-bisik pada ayahnya, siapa beberapa kali mengiakannya. Pada waktu orang-orang Hang Hwa 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 sudah membereskan hamba-hamba negeri dan orang-orang Piawak Yok. Yang menyerah dikumpulkan, yang mati dikuburkan dan yang luka-luka diberinya obat, antaranya Piaw Su yang dipapas kutung sebelah tangannya oleh Butin, yakni Chi Cheng Lun lain Piaw Su yang dibinasakan dengan panah tangan oleh Tio Pansan, yakni Tien Bing. Dan yang dilempar oleh Pansan yakni Tong Siu Ho entah kemana lenyapnya. Kali ini Tin Wan Piaw Kok menderita kerugian kehilangan dua orang Piaw Su yang binasa dan dua yang luka-luka. Pembesar-pembesar polisi dari Pak Hia dan Tian Chin ada tujuh atau delapan yang meninggal dan terluka. Saat itu Bok Chulun menghampiri Tan Kehlok Seraya berkata, berkat bantuan Chong Wieng Hiong sekalian, tugas berat kita telah selesai. Menurut keterangan Kong Chu, masih ada seorang Neng Hiong yang belum tertolong. Aku bermaksud suruh putra dan putriku serta beberapa orangku untuk membantu Kong Chu. Terserah apa saja yang Kong Chu akan suruh mereka kerjakan. Hanya saja kepandayan mereka itu masih rendah, entah Kong Chu suka meluluskan tidak? Sungguh kita merasa berterima kasih sekali, serutan kehlok dengan gembira. Lalu dia perkenalkan mereka pada sekalian saudara-saudaranya. Ilmu pedang tot yang hebat bukan buatan. Seumur hidup belum pernah ku berjumpah dengan keduanya. Masih untung, tadi tot yang berlaku murah, kalau tidak ha, kata Bok Chulun pada Butim. Sungguh tadi aku berlaku kurang ajar, harap dimaafkan, sahut Butim meminta maaf. Orang WI paling mengindahkan sama orang-orang gagah. Sewaktu mengetahui bagaimana kelihayan Butim, Tio Pansan, Tan Kehlok, Secuan Siang Hiap dan lain-lainnya, mereka sama kagum dan berebutan memberi hormat pada orang-orang gagah itu. Sedang mereka berbicara, tiba-tiba dari arah barat terdengar suara drapan kuda yang riuh. Ketika semua orang menoleh, maka tertampaklah seorang sedang mendatangi dengan cepat, sesudah dekat, cepat sekali orang itu melompat turun dari kuda dan ternyata adalah satu pemuda rupawan. Suhu tiba-tiba pemuda itu menyapa Liok HW I Ching. Nyata ia adalah Li Wan Chi yang kini telah menyamar sebagai lelaki pula. Wan Chi memandang sekitarnya, I E Hai Tong tak dilihatnya, tapi HW I Ching Tong dapat dilihatnya, maka cepat ia berlari mendekati gadis itu sambil memegang kencang tangan orang dengan mesra. Kemana kau telah pergi malam itu? Sungguh bikin aku menjadi khawatir. Kitab suci itu sudah dapat direbut kembali belum demikian serentetan pertanyaan Wan Chi. Baru saja dapat direbut kembali, lihatlah itu sahut ceng tong gembira sambil menunjuk kepada buntalan merah di atas punggung seng kakak. Melihat itu, Wan Chi merenung sejenak, tiba-tiba katanya, kau telah membuka dan memeriksanya belum? Apakah kitab itu benar-benar berada di dalamnya? Karena kami ingin berdoa dulu kepada Allah untuk berterima kasih kepada kebesarannya, habis itu baru membuka kitab suci itu, sahut ceng tong. Tapi, menurut aku, paling baik. Membuka. Dan Memeriksanya dulu, ujar Wan Chi. Mendengar kata-kata si gadis ini, Bok Tok Lun menjadi ragu-ragu, lekas-lekas ia buka buntalan merah itu dan memeriksanya, tapi ia menjadi melongo, karena isinya hanya setumpukan kertas rosokan saja dan sekali-sekali bukan kitab suci Al-Quran yang mereka agungkan itu. Melihat itu, para orang Uyghur itu menjadi gusar hingga mengumpat habis-habisan kelicikan musuh. Begitu pula Hwe Aing segera tarik seorang kusir priau heng yang masih meringkuk di atas tanah, lebih dulu ia persen orang sekali tempilingan, habis itu baru ia membentak. Kemana kitab itu telah dilarikan? Bilang, lekas-bilang karuan kusir itu kesakitan sambil memegang mukanya hingga seketika susah menjawab. Katakan, lekas, Bok Tok Lun ikut membentak sambil langkat goloknya. Tak mengaku terus terang, biar aku penggal dulu kepalamu em, ampun, bu, bukan aku, tapi perbuatankah, kawanan piyautau itu, aku senin, sendiri tidak tahu soalnya, demikian. Kusir itu menjawab dengan ketakutan sambil menunjuk ke arah Cicing Lun yang masih menggeletak itu. Segera juga Hwe Aing menyaret bangun Cicing Lun dan membentak gusar, kawan, katakan saja, kau ingin hidup atau mati namun Cicing Lun ternyata cukup bandel, bukannya menjawab, tapi ia malah pejamkan matel, tak menggubris. Tentu saja Hwe Aing menjadi murka, ia angkat gogemnya dan segera hendak gebuk orang pula. Baiknya Cicing Tong telah menarik baju seng kakak pelahan, hingga kepalan Aing yang sudah diangkat itu perlahan-lahan diturunkan kembali. Ternyata meski tabiat Hwe Aing ini kasar dan berangasan, tapi terhadap dua adik perempuannya ia paling menghormat dan mencintai. Adik perempuan yang besar ialah Cicing Tong, sedang adik perempuan kedua bernama Kasri yang berparas cantik molektia dataranya, digun pasir orang menyebutnya Hiyang-Hiyang Kongcu atau si Putri Harum. Ia tak bisa silat, maka urusan perebutan kitab suci ini ia tidak ikut datang. Begitulah, maka Ceng Tong lalu tanya Wan Chi, dari mana kau bisa mengetahui isi buntalan itu bukan kitab suci aku pernah mengapusi mereka, maka aku pikir tentunya mereka pun bisa meniru, sahut Wan Chi dengan tertawa. Kemudian Bok Tok Lun membentak Cicing Lun pula agar mengaku, namun tetap Cicing Lun bilang kitab suci itu sudah digondol pergi oleh salah seorang piawasu yang lain. Bok Tok Lun masih sanksi-sanksi atas pengakuan orang, segera ia perintahkan bawahannya menggelendahi semua kereta dan muatannya, Namun sedikit pun tak tertampak bayangan kitab yang dicari itu, ia khawatir kitab suci telah dirusak musuh, maka keningnya terkerut rapat, suatu tanda sangat masgul. Di sebelah sana Li Wan Chi lagi menanyai keadaan Seng Suhu semenyak berpisah. Kata Hwe I Ching, urusan itu kelak akan kuceritakan, kini lekasan kau kembali saja, nanti ibumu akan berkhawatir lagi atas dirimu, dan tentang kejadian di sini ini. Sekali-sekali jangan kau ceritakan pada orang lain, sudah tentu aku takkan ceritakan, Suhu, apakah kau kira aku masih anak kecil yang tak mengerti apa-apa demikian sahut si gadis secara ailment? Dan siapakah orang-orang ini, Suhu, kenapa tak kau perkenalkan padaku? Aku kira tak usah saja, lekasan kau kembali saja, kata Hwe I Ching setelah berpikir. Nyata ia pikir Wan Chi adalah putri seorang panglima dan tentunya tidak cocok tindak tanduknya dengan para pahlawan-pahlawan terpendam ini, maka tak perlu mereka berkenalan. Sebaliknya Wan Chi ternyata lantas ngambek. Mulutnya yang mungil menyengkit, lalu katanya pula dengan diilman, Suhu tak sukai murid sendiri dan terima lebih suka pada seorang sutit yang disebut Kim Tio Kso Yuchai segala. Baiklah, Suhu, sekarang aku pergilah, habis berkata, ia menjura sekali, lalu cemplat kudanya untuk pergi. Ketika kudanya melalui samping Hwe Ching Tong, tiba-tiba Wan Chi membungkuk merangkul di pundak Ching Tong dan dengan bisik-bisik omong beberapa patah kata padanya. Karena itu terlihat Ching Tong tertawa ngikik sekali, lalu Wan Chi memecut kudanya terus kabur ke barat. Kesemua itu telah disaksikan sendiri oleh Tan Kehlok, ketika dilihatnya pemuda rupawan itu berhubungan begitu rapat dengan Ching Tong, entah mengapa, dalam hatinya timbul semacam perasaan yang susah dilukiskan, karena itu ia hanya terkesima saja. Cong Tocu, tiba-tiba Tian Hang mendekatinya, bukankah kita harus merundingkan Kera bagaimana harus menolong Suko karena teguran itu, barulah Kehlok terkejut, lekas-lekas ia tenangkan diri dan menyahut, ya, ya, benar. Sim Hai, lekasan. Kau gunakan kudak putihnya Bun Sunai Nai pergi mengundang kembali Chi Yang Sitya, perintah itu diterima Sim Hai yang terus berangkat pergi. Lalu Kehlok membagi tugas pula, Wiki Luko, kau pergi ke mulut selat bukit itu untuk bergabung dengan Cap Jilong, coba selidiki pula sekitar sana dan laporkanlah ke sini malam nanti, segera Wijun Hwa pun berangkat menunaikan tugas. Dan malam ini biarlah kita bermalam terbuka saja di sini buat menunggu berita yang mereka bawa kembali, besok pagi-pagi kita meneruskan pengejaran lagi, kata Kehlok akhirnya kepada semua orang. Karena sehari penuh mereka bikin perjalanan, ditambah pertempuran hampir setengah hari, mereka menjadi sangat lelah dan lapar. Di sebelah sana segera Bok Tok Lun memerintahkan beberapa orang Uigur memindahkan beberapa tenda dan dipasang di tepi jalan, dari tenda itu dibadi beberapa buah untuk perkemahan jago-jago Hong Hwa 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 itu, kemudian mereka menghantarkan lagi daging-daging sapi dan kambing yang sudah mereka masak. Sehabis sehar, Tan Kehlok menghadapkan Gou Kok Tong pula untuk ditanyai. Tapi masih tiada habis-habisnya Gou Kok Tong mencaci maki Tio Chiao Chong, ia bilang kereta itu selamanya dipakai buntai lei, belakangan mungkin Tio Chiao Chong mengetahui jejak musuh yang selalu menguntit dan bermaksud merampas kereta itu, maka disuruhnya menggantikan duduk di dalam kereta sebagai jebakan. Lebih dari itu ia tak tahu. Waktu Kehlok mendatangkan Cicing Lun dan didesaknya pula agar mengaku, tapi masih tetap tanpa hasil sedikitpun. Setelah tawanan-tawanan itu digusur pergi lagi ke tempat tahanan, kemudian Tian Hong, itu Hong Beng dari Hang Hwa Hwa Hwa, lantas berunding pada Kehlok. Chong Tochoo, katanya, manusia suci itu bersinar mati mencurigakan, sikapnya pun kelihatan licik, aku kira biar malam nanti kita mencoba-coba padanya, baik sahut Kehlok, akur. Habis itu dengan suara pelahan mereka pun berunding rencana yang harus dijalankan. Sampai hari sudah gelap, ternyata Wijun Hwa Hwa dan Cheok Xiang Ing berdua tiada satupun yang kembali melapor, karuan semua orang menjadi khawatir. Besar kemungkinan mereka telah mendapatkan jejaknya Suko, maka telah menguntik terus, ini malah suatu tanda baik, demikian pendapat si Hong Beng. Karena itu, para jago-jago itu sama mengangguk membenarkan. Setelah mengobrol tak lama lagi, kemudian mereka pun tidur di atas tanah dalam perkemahan itu. Orang-orang dari Tinwan Piao Kiok dan hamba-hamba negeri yang tertawan itu telah diikat semua tangan kaki mereka dan ditidurkan di luar kemah, setengah malam pertama dijaga Chiyosukin, dan setengah malam kedua Tianhang yang dinas menjaga. Setelah Seng Dewi malam sudah menggeser sampai di tengah-tengah cakrawala, telah tiba waktunya Tianhang yang berjaga, maka Hong Beng dari Hang Hwa 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 ini telah keluar menggantikan Sukin, ia sendiri setelah mengontrol sekeliling perkemahan mereka, lalu ia berduduk di tempatnya sambil membelebat tubuhnya dengan sehelai selimut. Kebetulan sekali Ciching Lun merebah di samping Tianhang, tadi ketika Tianhang hendak berduduk, entah sengaja, entah tidak, tak hanya telah kena diinjak dan karena sakit, Cing Lun jadi tersadar. Selagi Cing Lun layap-layap hendak terpulas-pula, tiba-tiba didengarnya Tianhang sudah mulai menggeros, tampaknya sudah tertidur nyenyak. Ia menjadi girang, ia coba geraki kedua tangannya, ternyata tali pengikatnya tidak begitu kencang, maka setelah dipentang dan meronta beberapa kali, akhirnya kedua tangannya sudah terlepas. Dengan hati-hati ia berdiam sejenak, bahkan bernafas pun sementara ditahan, ketika suara grosan Fenghang ternyata makin keras, tidurnya bertambah nyonyak, pelahan-lahan Cing Lun membuka lagi tali pengikat kakinya, setelah darah anggota-anggota badannya itu sudah berjalan lancar, pelahan-lahan dan hati-hati sekali ia berdiri, lalu selangkah demi selangkah ia berjalan pergi secara berindap-indap. Sampai di belakang kemah, Cing Lun melepaskan tambatan seekor kuda, lalu dengan berjinjip-jinjip ia jalan ke jalan besar, ia pasang kuping, namun keadaan sekiling sunyi senyap, diam-diam ia bergirang, sebab kaburnya ini tiada orang yang mengetahui, dengan pelahan ia tutun kudanya mendekati kereta besar yang pernah ditumpangi Gou Koy Tong itu. Keadaan kereta itu sudah jungkir balik di tanah, keledai penariknya sudah dilepas warang. Pada saat itu juga, dari salah satu kemah tiba-tiba melesat keluar suatu bayangan orang dan dengan diam-diam menguntit, ia bukan lain adalah si Likui Wanita, Ciu Ki adanya. Ciu Ki tidur sekemah bersama Ceng Tong dan Lu Ping, kedua orang yang belakangan ini karena masing-masing punya pikiran, maka gulang-guling masih tak bisa pulas. Ciu Ki yang tertidur lebih dulu telah mimpi seakan-akan dirinya terjeblos masuk suatu lobang jebakan dan dengan susah payah ada orang menariknya ke atas, waktu ia tegasi, ternyata penolong itu adalah Jitian Hong, ia menjadi marah terus ribut mulut padanya, tapi karena ribut-ribut itu ia pun tersadar dari impiannya. Dan begitu ia mendusin, segera didengarnya di luar kemah ada suara berjalannya orang dan kuda, waktu ia mengintip, dilihatnya Cicing Lun yang lagi hendak kabur. Lekasan saja ia sambar goloknya terus mengejar keluar kemah. Setelah beberapa langkah ia mengudak dan pikirnya hendak berteriak, sekonyong-konyong dari belakang seseorang telah menubruk datang terus menekap kencang-kencang mulutnya yang sudah mulai terpentang itu. Terkejut sekali Chiu-Ki, Kontan juga ia baliki goloknya terus membabat ke belakang, tapi orang itu sangat cepat, tahu-tahu pergelangan tangannya sudah terpegang hingga senjatanya dapat ditahan kembali. Jangan bersuara, Nona Chiu, aku adanya demikian seru orang itu dengan suara tertahan. Mendengar itu adalah suaranya Tian Hong, goloknya tak jadi dipakai, tapi kepalan kiri si gadis masih dipukulkan juga hingga dengan tepat sekali mengenai dada kanan Tian Hong. Karena pukulan itu, setengahnya memang sangat sakit, tapi setengahnya pura-pura juga, terus Tian Hong jatuhkan diri ke belakang. Karuan Chiu-Ki berbalik kaget, lekas-lekas ia berjongkok dan menanya dengan suara pelahan, Hi, gimana keadaanmu? Habis, siapa suruh kau tekap mulutku? Ada orang hendak kabur apa kau tak melihatnya ya? Ya, jangan bersuara, kita ikuti dia, sahut Tian Hong lirih. Segera mereka merangkak-rangkak dan perlahan-lahan menggeser maju. Sementara itu terlihat Cicin Lun lagi membongkar bantal dudukan kereta besar itu hingga terdengar. Suara gemelutak dua kali seperti suara papan yang dijugil, lalu dari bawah papan dikeluarkannya sebuah kotak kayu terus dimasukkan ke dalam bajunya. Tapi selagi Cicin Lun hendak cemplat ke atas kudanya, cepat sekali Tian Hong telah mendorong Chiu-Ki sambil berteriak, lekas-cegat dia gadis itu pun sebat luar biasa, sekali njot tubuh, segera orangnya melesat ke depan. Mendengar suara orang, Cicin Lun menjadi kaget, baru saja sebelah kakinya menginjak pelana kuda dan tubuhnya belum sempat cemplak ke atas, sebelah kakinya yang lain ia gunakan lebih dulu untuk mendepak bebokong kudanya, karena kesakitan, binatang itu meringkik sekali terus membedal beberapa tombak ke depan. Tentu saja Chiu-Ki tak mau letaskan, ia mengudak secepat angin, tatkala itu Cicin Lun sudah baliki tubuhnya ke atas punggung kudanya, melihat si gadis mengejar, tiba-tiba ia ayun tangannya sambil membentak, awas, iaw karena itu Chiu-Ki rada terganggu larinya karena harus berjaga-jaga bila senjata rahasia musluh menyamber datang, tak terduga bentakan Cicin Lun itu hanya gertak sambal saja, akibatnya semua senjatanya pada waktu tertawan sudah dilucuti semua. Dan sebab Chiu-Ki tertegun sejenak, maka Chiu-Ki telah larikan kudanya lebih jauh lagi. Karuan Chiu-Ki menjadi gugup karena terang tak mampu memburu lagi dan musuh segera akan lolos. Begitu pula saking senang rupanya, Cicin Lun telah ketawa terbahak-bahak. Siapa duga, belum lenyap suara tertawanya, tahu-tahu Cicin Lun terjungkir jatuh dari kudanya. Terkejut tercampur girang Chiu-Ki melihat kejadian itu, cepat ia memburu maju terus menginjakan sebelah kakinya digigir. Cicin Lun, dengan ujung goloknya ia tatapi punggungnya. Sementara itu Tian Hang pun sudah menyusul tiba. Coba kau periksalah apa isinya kotak di dalam bajunya itu, demikian katanya pada si gadis. Segera Chiu-Ki merogoh keluar kotak kayu itu dari baju orang, waktu ia buka, ternyata isinya penuh bertumpuk berlapis-lapis kulit domba seperti dijilid menjadi suatu kitab. Ia balik-balik halaman kulit domba itu di bawah sinar bulan yang cukup terang, ternyata tulisan di dalamnya sangat aneh, sehuruf pun tak dikenalnya. Lagi-lagi tulisan aneh-aneh dari Hang Hwa 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 kalian, aku tak mengarti, nih, lihat sendiri, demikian kata Chiu-Ki. Kemudian Semihari melemparkan kitab itu ke arah Tian Hong. Waktu Tian Hang menyanggapi dan sesudah diperiksa, segera ia berkata dengan girang, Wah, nona Chiu, sekali ini jasamu sungguh tidak kecil, kitab ini besar mungkin adalah akuran milik orang-orang Uyghur itu, lepas kita pergi mencari Chong Tochoo, tapi baru mereka membalik tubuh, tahu-tahu Tan Kehlok sudah kelihatan mendatangi. Hi, Tanto Ako, kenapa kau pun sudah datang tegur si gadis heran? Lihatlah kau, lekas, kitab apakah ini segera juga Tian Hang angsurkan kotak kayu, setelah Kehlok memeriksanya, katanya kemudian, ini sembilan bagian adalah kitab Al-Quran itu. Beruntung kau berhasil mencegat larinya musuh, sungguh kami berpuluh orang laki-laki tak bisa menempili kau sedikitpun, mendengar Tian Hang dan ketua Hong HWA-HWA itu sama-sama memuji, besarlah hati Chiu-Ki. Ingin dia menjawab dengan kata-kata merendah, tapi tak tahu bagaimana mesti mengucapkannya. Tak berselang berapa lama, bertanyalah ia. Pada Tian Hang, sakit tidak tadi itu, ia maksudkan pukulannya tadi. Nona benar-benar kuat sahut Tian Hang dengan tertawa. Salahmu sendiri, kata Chiu-Ki. Habis itu dia angkat kakinya dan suruh Cheng Lun bangun, tapi Piao Su ini ternyata tak berani berkutik. Karena mendongkol, Chiu-Ki mendupanya lagi, namun dia tetap tak mau bergerak. Dengan tersenyum Tan Kehlok membungkuk dan pijit-pijit paha orang seraya memerintahkannya bangun. Baru setelah itu si Piao Su tersebut bisa merangkak berdiri. Kini baru mengertilah Chiu-Ki, lalu dipungkuknya sebuah biji catur dan dengan merengut diserahkan pada Tan Kehlok. Ini biji caturmu. Memang siapa yang tak tahu kelihianmu menimpuk jalan darah dengan biji catur? Hem, mentang-mentang bisa mengelabui orang saja. Memang orang-orang Hang Hwa Hwa itu bukan orang baik-baik, demikian ia mengomel. Buru-buru Tan Kehlok menjelaskan bahwa yang berjasa tetap si Nona yang telah dapat merintangi si Piao Su. Kalau dia tak gugup karena kau kejar, tentu dia bisa menghindari timpukanku, ujar ketua Hang Hwa 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 itu. Dasar Eilmen, Chiu-Ki puas hatinya. Dalam pada itu ia minta Tian Hang peristiwa pemukulannya tadi jangan diberitahukan pada ayahnya. Apa halangannya kalau dikasih tahu kata si pemuda? Awas, kalau berani begitu, selamanya aku tak bicara lagi padamu ancam si gadis. Tian Hang hanya meringis. Begitulah Cheng Lun segera digusur untuk diserahkan pada bok chulun. Kepala orang Wi ini menjadi sangat kegirangan, karena kitab suci mereka telah dapat diketemukan kembali. Seluruh orang-orang Wi itu sama berlutut untuk mengaturkan terima kasih padatan kehlok. Yang berjasa mendapatkan kembali kitab itu adalah Nona Chiu-Ki. Kita tak berani terima penghargaan yang begitu besar dari Lotiang. Karenanya harap Lung Hiong suka ajak kembali putra dan puterimu. Maaf, kami tak berani menerima pernyataan bantuan Lung Hiong itu. Ucapan ini telah membuat kaget bok chulun dan kedua anaknya. Karena maksudnya yang baik mengapa telah diterima salah oleh ketua Hang Hwa 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 itu. Berulang-ulang bok chulun mendesaknya, tetapi Tan Kehlok tetap menolaknya. Melihat itu Cheng Tong memberi isyarat pada ayahnya, tak usah mendesaknya lagi karena orang itu tetap tak mau. Ketika kembali ke dalam lombongannya, Tian Hang memberitahukan pada Chiu Tiong Ing, bahwa kali ini Chiu Ki sangat berjasa dapat merampas kembali kitab Quran. Tiong Ing girang hatinya dan memandang pada puterinya dengan penuh kebanggaan. Tetapi tiba-tiba Tian Hang menjerit kesakitan. Ada apa laote tanya Tiong Ing anu, tadi aku telah dipukul orang, sahut si pemuda. Siapa yang memukul dan bagaimana, apa terluka tanya Tiong Ing pula khawatir. Tidak luka, tapi cukup sakit juga. Siapa lagi kalau bukan perbuatan telur busuk itu. Dia memang kejam sekali tangannya, sahut Tian Hang lagi. Tiong Ing dan lain-lain kawannya mengira bahwa si telur busuk itu, tentu Cieng Lun maka senghiap segera menghampiri terus mencekek leher baju si Piao Su, bentaknya, jadi kau masih berani memugul orang? Au! Oh, bukan akulah teriak Piao Su itu. Buru-buru Tian Hang mencegahnya, Pate, sudahlah, orang yang berbuat tentunya merasa sendiri, dengan gemas, Ciu Ki melirik pada Tian Hang, katanya dalam hati, Hek to mekar, si Keit kembali berbelit-belit untuk memaki aku, begitulah keesokan hari, rombongan orang Wui telah minta diri pada orang-orang Hang Hwa 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 E untuk pulang ke tempatnya. Perpisahan itu dirasakan berat oleh kedua pihak. Malah dengan memimpin tangan Cheng Tong, Ciu Ki menghampiri Tan Kehlok Seraya berkata, Nona itu orangnya cantik dan bugenya lihai. Ia mau membantu, mengapa kau tampik Tan Kehlok tak dapat menjawab apa-apa? Tan Kong Chu tak mau kita orang sampai dapat bahaya. Dia memang bermaksud baik. Apalagi kita memang sudah rindu dengan ibu dan adik di rumah dan ingin selekasnya pulang. Cici Ciu, sampai berjumpa lagi kata Cheng Tong Sembari melambai-lambaikan tangan dan terus pergi. Tuh, karena kau menampik, maka ia sampai mengucurkan air mata. Kau memang suka pandang sebelah mata pada lain orang. Kau bikin sakit hatinya, kata Ciu Ki. Tan Kehlok terlongong-longong tak dapat menyaut. Hanya matanya tetap tak terkesiap memandang bayangan si Nona gagah itu. Setelah agak jauh, tiba-tiba Cheng Tong memutar kudanya kembali. Dan ketika nampak Tan Kehlok masih terlongong-longong mengawasinya, sembari menggigit bibir Cheng Tong melambai-lambaikan tangannya. Melihat itu, seperti terbanglah semangat Tan Kehlok. Tanpa disadarinya, dia maju menghampiri. Cheng Tong pun buru-buru loncat turun dari kudanya. Dan untuk sesaat itu mereka saling berhadapan muka dengan pandangan yang berarti kedua-duanya tak dapat mengucap apa-apa. Kong Cu telah menolong jiwaku, pun kitab suci itu adalah Kong Cu yang bantu mendapatkannya kembali. Maka sekalipun bagaimana Kong Cu memperlakukan diriku, aku tetap tak sakit hati, kata Cheng Tong acir-acirnya. Sembari berkata begitu ia loloskan sebatang pedang pendek dari pinggangnya dan katanya lagi, pedang ini adalah pemberian suhuku. Menurut kata beliau, dalam pedang ini tersimpan sebuah rahasia yang besar. Beratus tahun pedang ini pindah dari satu ke lain tangan, tetapi tak ada orang yang dapat memecahkan rahasia itu. Kita berpisah, entah kapan bertemu lagi. Pedang ini kuharap Kong Cu suka menerimanya. Kong Cu adalah seorang budiman, mungkin dapat memecahkan rahasia itu, pedang ini adalah sebuah pusaka, sebenarnya aku tak berani menerimanya. Namun untuk menghormat kehendak Nona, terpaksalah ku terima dengan rendah hati, kata Tan Kehlok. Nampak Tan Kehlok berkata dengan suara sember dan wajah yang sayu, setelah merenung sejenak, berkatalah Cheng Tong pula, aku tahu mengapa kau tak izinkan aku ikut bantu menolong Bun Suya. Bukanlah karena kemarin kau melihat aku bercakap-cakap dengan seorang pemuda begitu asiknya, maka kini kau meremehkan diriku begitu rupa. Anak muda itu adalah murid dari Liu Kawe I Ching Lociampua, kau tanya saja pada Liu Lociampua siapa dan bagaimana anak muda itu orangnya. Sampai di situ coba kau renungkan apakah aku ini betul-betul seorang gadis yang tak tahu harga diri. Habis berkata begitu, Cheng Tong keperak kudanya untuk menyusul rombongannya. Baru setelah bayangan si Nona lenyap ke dalam rombongan orang-orang Wi, tersedarlah Tan Kehlok dari kesimanya. Dia pun buru-buru berlalu, maksudnya akan menanyakan keterangan si Nona itu pada Liu Kawe I Ching. Tapi pada saat itu, tiba-tiba dilihatnya ada seorang penunggang kuda mendatangi. Si Oya, Chiang Sitia sudah datang. Dia membawa seorang tawanan demikian teriak orang itu yang ternyata simhai adanya. Menawan siapa tanya Tan Kehlok. Sesampai di kudil itu, kulihat Chiang Sitia sedang cecok ramai dengan seorang. Begitu melihat aku berkuda putih, Orang itu katakan akulah si pencuri kudanya dan terus membacok. Kami berdua lalu mengeroyuknya. Orang itu sebenarnya lihai sekali, tapi aku menggunakan sedikit tipu dan akhirnya kami dapat merobohkannya. Tipu apa yang kau lakukan tanya Kehlok? Aku tawur matanya dengan pasir, hingga si Pia mudah mebekuknya sahut simhai. Tan Kehlok menanyakan nama orang tangkapan itu, tapi Chiang Bongkok keburu sudah datang sembari menurunkan seseorang dari kudanya. Kaki dan tangannya diikat dengan tambang. Kiranya orang itu ialah Hon Bun Tiong, orang yang kudanya dicuri oleh luting tempoh hari itu. Tan Kehlok buru-buru perintahkan simhai lepaskan ikatannya, dan meminta maaf kepada orang si Hon itu, kemudian dipersilahkan untuk mengasoh ke dalam tendanya. Belum berapa lama duduk di situ, tampaklah Lupin masuk. Dan sekonyong-konyong berbangkit orang si Hon itu, terus memaki kalang kabut. Kaulah perempuan bangsat yang curi kudaku, terang bahwa kau orang di sini ini memang komplotan jahat kau Hon Bun Tiong Toa ya bukan? Nah, kita saling tukar kuda dan aku menambahi uang, jadi berarti kau sudah untung, mengapa marah-marah lagi enak saja Lupin menyahutnya. Atas pertanyaan Tan Kehlok, Nel Ping lalu ceritakan tentang halnya tukar-menukar kuda putih itu dulu. Sekalian orang-orang sama geli mendengarnya. Maka berkatalah Kehlok kemudian, Sudahlah, harap susok kembalikan kuda itu pada Honnya, dan Honnya tak perlu mengembalikan uang itu. Bagaimana luka di paha Honnya? Ayo, Simhai, lepas kau ambilkan obat untuk Hon yaitu Bun Tiong berkurang amarahnya dan akan menyatakan terima kasihnya, tapi tiba-tiba Lupin menyelak, Cong Tocu, aku tak setuju. Dia itu siapa kau tahu? Dia adalah orang dari Tinwan Piaw Kio. Mas saya tanya Tan Kehlok dengan terkejut. Nel Ping segera serahkan surat Tong Hwe yang, pemilik Tinwan Piaw Kio, kepada Seng Cong Tocu. Sebaliknya dari i yang diharap, Tan Kehlok hanya cukup sekali membuka, lalu melihatnya lagi dan diserahkan pada Bun Tiong, katanya tak ada sangkut pautnya dengan Hang Hwe. Ah Hwe yang mendengar itu, melengaklah sekalian orang. Dengan berbangkit dan tegak berdiri, Liu Hwe I Ching menuturkan apa yang telah terjadi ketika itu. Sebagai reaksi, berisiklah suasana dalam tenda, itu dengan kutuk matian dari orang-orang Hang Hwe A Hwe kepada alamat Syao Bun Ki. Hanya Hon Bun Tiong yang sebentar-sebentar berubah wajahnya, serta tak dapat mengucap apa-apa. Sementara itu Liu Hwe I Ching melanjutkan lagi, dan kalau Hanya berkeras akan membalas sakit hati Suhengmu, sekarang pun aku bersedia untuk menemani. Sekali lagi ku tandaskan, bahwa soal ini tidak ada sangkutan apa-apa dengan Hang Hwe A Hwe jika orang-orang Hang Hwe A Hwe nanti sampai ada yang membantu, itu berarti menghina padaku. Habis berkata begitu, Hwe I Ching berpaling ke arah Lu Ping, untuk minta senjata Hon Bun Tiong. Begitu Tiat Pipeh Bun Tiong diterima oleh jago tua itu, maka berkatalah dia, ketika Hang Hwe Ni Mar menciptakan ilmu Tiat Pipeh, namanya sangat semerbak di kalangan perselatan. Dia dianggap sebagai seorang pendekar wanita. Tetapi kini, H.A. Asmari mengelah nafas, Hwe I Ching kerahkan lewekang ke arah tangannya. Sekali badan Pipeh itu dipijitnya, seketika itu juga berubah menjadi sebuah papan besi yang gepeng. Kita kaum persilatan, kalau tak mengabdi kepada tanah air atau sekurang-kurangnya melakukan perbuatan yang mulia, bukankah sia-sia saja segala ilmu kepandainya itu kata Hwe I Ching pula berapi-api. Kalau kesemuanya tak dapat dilakukan, nah lebih baik semenyikan diri menjadi rakyat yang baik. Hektometer, aku paling benci pada kawanan kuku Garuda, kaki tangan Piau Kiok yang mengantar barang-barang haram pada pembesar-pembesar rakus. Bila orang yang bermodal ilmu silat terima menjadi budak dari kawanan pembesar yang menindas rakyat, kalau ketemu aku, hem, sekalipun aku, Lio Hwe I Ching, usiaku sudah mendekati lubang kubur, tapi aku akan gunakan hari-hari sisa hidupku itu untuk membasmi mereka Hwe I Ching tampaknya sangat angker sekali. Darah mudanya kembali mengalir memenuhi semangatnya. Dan dalam dia berkata-kata itu, tangannya tetap mengerjai tiat pipeh itu. Maka begitu ucapannya habis, tiat pipeh itu sudah menjadi semacam tiat loan, gelangan besi. Ucapan jago tua itu, telah merasuk ke dalam sanubarebun tiong. Selama ini, belum pernah dia bertemu dengan lawan yang dapat menandingi bugenya. Tapi sekali ini saja, dia telah mendapat hajaran berturut-turut. Dari luting Chiang Bongkok, Sin He dan kini dengan metu kepala sendiri dia saksikan bagaimana Hwe I Ching telah memijit-mijit gepeng senjatanya yang sangat diandalkan itu, seperti orang yang memencet tanah liat, lempung, saja. Sampai saat itu, barulah dia betul-betul merasa tunduk dan jerih. Sebaliknya Chiang Sukin, terkilik hatinya. Dia sambuti tiat hoan itu, lalu dipijit-pijit, dan ditariknya hingga menjadi sebatang tongkat. Sebelah ujungnya disodorkan kehadapan Seng Hiap. Eh, kau mau aduk kekuatan dengan aku tanya Seng Hiap. Begitu Sukin mengangguk, Seng Hiap terus pegang tongkat itu dan mulailah keduanya saling tarik-tarikan. Ternyata keduanya sama unggulnya, dan yang nyata, tongkat itu makin lama makin panjang. Orang-orang yang menyaksikan sama kagum. Ah, sudahlah. Koko berdua sama kuatnya. Mari berikan pibih itu pada kukatatan kehlok, melerai kedua orang tersebut. Chiuki dan Luki merasa geli dan tertawa, ketika ketua itu masih menyebut tongkat itu, dengan tipeh, Totiang, Chiulociampua, Siang Goko, kau orang bertiga harap berada di sebelah sini, kata Tan Kehlok setelah menerima tongkat. Dan kau Tio Samko, Siang Lioko bersama aku di sisi sana. Mari kita orang bermain main Chiutiong ing dengan tertawa menurut. Jadi kedua ujung tongkat itu kini dipegangi masing-masing oleh tiga orang. Mereka berdua telah menarik besi sampai panjang, kini kita bikin pendek lagi seperti semula, kata Kehlok pula. Nah, satu, dua, tiga begitu mendorong, maka besi itu menjadi pendek lagi. Orang-orang yang melihatnya ramai bersorak-sorak. Sudahlah, cukup. Inilah yang dikatakan di atas langit masih ada langit. Aku, Han Bun Tiong, kalau hari ini masih hidup besok aku akan pulang ke kandang untuk bertani saja, demikian Han Bun Tiong sambil menghela nafas. Setelah diperintahkan Seng Ketua, berhentilah kelima orang itu yang sedang dolanan itu. Kita telah merusak senjata saudara. Han, harap saudara maafkan, kata Tan Kehlok. Karena sedang mengujurkan keringat, Bun Tiong tak dapat menyahut apa-apa. Maka berkatalah ketua Hang Hwa Hwa itu pula, aku yang rendah ini akan omong beberapa patah padamu entah saudara suka mendengarkan entah tidak. Setelah Bun Tiong menghiakan, berkatalah pula Tan Kehlok, sedari dulu, orang yang penasaran itu mudah diberi mengerti, tapi sukar diajak damai. Su Heng Hon Ya itu memang cari kematiannya sendiri. Jadi Liu Chiampo itu tak bersalah. Dengan memandang mukaku harap Hon Ya tak mengganyel pada Liu Loh Chiampo dan selanjutnya menjadi sahabat saja, jadi jiwa Su Heng Ku itu dikorbankan begitu saja seru Bun Tiong dengan geramnya. Sebenarnya tugas Tia Osem Ya itu adalah untuk mencari aku. Maka aku akan menulis surat mengabari saudaraku di rumah. Harap Hon Ya katakan saja bahwa Tia Osem Ya telah berhasil menemui aku. Tetapi sepulangnya, di tengah jalan Tia Osem Ya telah dibunuh orang, dari agar Sam Ya tetap terima hadiah yang sudah dijanjikan itu. Bun Tiong berdiam diri. Agaknya tak puas dia. Namun Hon Ya berkeras untuk menuntut balas, baiklah aku yang akan mengawani Hon Ya bermain beberapa jurus ilmu tiap pipeh, kata Kehlok. Dan sekali tangannya diayun, tahu-tahu pipeh yang dipegangnya tadi masuk menancap ke dalam tanah. Orang Si Hon itu insaf kalau dia sekali-sekali takkan lolos dari orang-orang Hang Hwa 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 yang rata-rata bugenya tinggi-tinggi itu. Maka katanya, kalau begitu, silakan Kong Chu mengatakannya, nah, beginilah baru bisa disebut Ksatria Sejati, ujar Kehlok. Lalu ia suruh Simhai mengambilkan alat-alat tulis dan sekejap saja sepucuk surat telah diselesaikannya terus diserahkan pada Han Bun Tiong. Sebenarnya Ong Cong Piao Tai suruh aku membantunya menghantar suatu barang kawalannya ke Pak Hia, dari Pak Hia kemudian akan mengawal pula barang-barang mestika berharga hadiah kerajaan kekediaman Kong Cu di Kang Lam, demikian kata Bun Tiong. Tapi hari ini setelah saksikan kepandaian sakti kalian, ha, sedikit kepandaian ku ini benar-benar main kayu di rumah tukang mebel. Untuk mana, harta mestika yang akan dihantar kekediaman Kong Cu itu, siapa lagi yang berani mengincarnya sekejap? Maka sekarang juga biarlah aku mohon diri, mendengar ini kehlok menjadi ketarik. Oh, apakah Hon Ya sedianya akan mengawal barang ke rumah ku tanyanya segera? Menurut keterangan Piao Kiok yang disampaikan padaku, demikian Bun Tiong menutur, katanya Hong Siang telah hadiahi banyak sekali benda-benda mestika ke rumah Kong Cu dan Piao Kiok kami yang disuruh mengawalnya ke Kang Lam. Tapi hari ini aku terjungkal di sini, mana aku ada muka lagi mencari sesuap nasi di kalangan Bu Ing, biarlah sesudah. Keluarga Tia Osu Heng sudah kubereskan, segera aku pulang ke kampung untuk bertani dan tak berkecimpung di dunia Kang Ngung lagi, Han Ya suka dengar nasihat dari Liok Lo Chiampu itulah baik sekali. Ayo, Siem Hai, kau undang keluar beberapa kawan itu untuk bertemu dengan Hon Ya, kata Kehlok. Segera Siem Hai membawa masuk Ciceng Lun dan beberapa orang dari Tinwan Piao Kiok yang mereka tawan itu. Dan begitu berhadapan dengan Bun Tiong, mereka sama pandang memandang. Dengan memandang muka Hon Ya, harap Hon Ya sekalian ajak mereka pergi. Cuma saja, apabila kelak mereka masih melakukan hal-hal yang tidak baik, harap Hon Ya maafkan kalau kami tak berlaku sungkan lagi, kata Kehlok akhirnya. Bun Tiong hanya dapat mengaturkan terima kasih saja, tanpa berkata lain-lainnya. Tan Kehlok minta mereka tinggal lagi sehari di situ, sedang dia segera ajak rombongannya berangkat. Di tengah perjalanan, Hwe I Ching pikir mungkin sekali orang-orang Piao Kiok itu akan mengadakan pembalasan terhadap rombongannya muridnya, Li Luan Chi. Untuk menjaga kemungkinan itu, ia katakan pada Kehlok bahwa ia akan berjalan di belakang saja. Demikianlah Hwe I Ching segera putar kudanya untuk kembali ke arah barat. Sedang Tan Kehlok rupanya tak sempat menanyakan tentang diri dari murid Hwe I Ching, seperti yang dikatakan oleh Ceng Tong itu, maka ia sangat masgul. Kembali bercerita tentang Ie Ha Ito. Pemuda ini diperintahkan menyelidiki jejak rombongannya Bun Tai Lei, sepanjang jalan ia menyelidiki secara diam-diam, tapi sedikit pun tak diperoleh tanda-tanda, sampai akhirnya tindalah ia. Di kota Keng Ciu yang terhitung suatu kota besar yang ramai subur di Provinsi Kamsiok. Setelah mendapatkan hotel, Ha Itong melancong ke bagian kota lain dan masuk ke suatu kedai arak untuk minum sendirian. Saking sepinya, ia menjadi sesalkan nasibnya sendiri, teringat olehnya suara dan wajah luping yang menggiurkan, pikirannya menjadi bergolak. Perasaan rindunya ini sudahlah terang tiada harapan dan sekali-sekali tidak patut memikirkannya lagi, namun aneh, entah mengapa selalu tak bisa dilupakannya. Ketika dilihatnya di dinding rumah minum itu penuh coret-coret orang-orang yang pernah berkunjung ke sini, tiba-tiba kesukaannya bersyair pun timbul, ia suruh pelayan menyediakan alat-alat tulis, ia menuliskan sebuah sajak di atas dinding itu sebagai pelepas masgulnya. Setelah beberapa cawan arak mengalir pula ke dalam perutnya, rasa keselnya menjadi bertambah-tambah, berulang-ulang ia pun bersanyak titik lagi selaku seorang si Yucai, dan sesudah puas, selagi ia hendak membayar buat pergi, tiba-tiba didengarnya suara tanggal leteng berdepak dan dua orang telah naik ke atas. Meta Haitong cukup tajam, sekilas saja dapat dikenali orang yang berada di depan itu seperti pernah dilihatnya entah di mana, maka lekas-lekas ia melengos ke jurusan lain, baru saja berpaling, segera juga teringat olehnya bahwa orang itu adalah petugas negeri yang pernah saling gebrak di tiatan cun tempoh hari. Beruntung orang itu lagi asyik mengobrol dengan kawannya hingga Haitong tak dilihatnya. Sesudah berada di atas leteng, kedua orang itu memandang sekeliling ruangan dulu, lalu memilih suatu tempat yang berdekatan dengan jendela, dan tepat berdampingan dengan mejanya Haitong. Si Ucai berseruling emas itu cukup cerdik, ia mendekap di atas meja pura-pura mabuk, waktu pelayan menegurnya ia pun pura-pura tak sadar dan tak menjawabnya kedua orang itu mula-mula pasang ngomong sedikit hal-hal yang tak penting, kemudian seorang telah berkata, SWI to aku, kali ini kalian berhasil menawan buronan penting, sungguh jasa kalian tidak kecil, entah nanti hadiah apa yang Hang Siang, Baginda, akan berikan padamu, ah, hadiah apa saja aku tak pikir lagi, yang kuharap asal tawanan itu bisa dihantar sampai Hang Chiu dengan selamat, demikian orang si SWI itu menjawab. Pikir saja, kami berdelapan jago pengawal tinggalkan kota raja, tapi kini hanya ketinggalan aku seorang diri yang kembali, pertarungan di sana tempoh hari, sungguh, bukan aku sengaja membesarkan orang dan menurunkan pamer sendiri, tapi kalau aku ingat apa yang terjadi itu benar-benar masih ngeri dan mengkirik tapi sekarang kalian berada bersama Tio Taijin, tentu takkan terjadi apa-apa lagi, ujar orang yang duluan. Ya, benar juga, tapi karena itu pula, jasa ini telah jatuh di tangan orang-orang Gilim Kun, pasukan kota raja, dan kita jago-jago pengawal yang telah kehilangan muka, demikian sahut orang si SWI. Eh, lo cu, tawanan ini kenapa tak digiring ke paksia, tapi digusur ke Hang Chiu untuk apakah hal ini kebetulan aku tahu, sahut orang si cu itu bisik-bisik. Enciku ada di dalam istananya Menteri Lau, hal ini kau sudah tahu bukan? Dari kabar yang dia kirim padaku, katanya Hong Siang segera akan berangkat ke Kang Lam, daerah selatan. Kini tawanan itu dikirim ke Hang Chiu, mungkin Hong Siang sendirilah yang akan memeriksanya nanti. Oh, jika begitu, kalian berenam tergesa-gesa datang dari ibu kota, apakah perlunya untuk menyampaikan titah tanya orang si SWI itu sambil meneguk araknya? Ya, dan sekalian membantu kalian, sahut si orang sucu. Pengaruh Hang Hwa-Hwa di daerah Kang Lam terlalu besar, tak boleh tidak kita harus berlaku waspada, mendengar sampai di sini, diam-diam hai tong bersyukur. Sungguh kalau bukan kebetulan dapat didengarnya, maka bila bun suku oleh mereka diam-diam digiring ke daerah Kang Lam, Bukankah para kawan akan keceleh karena semuanya menuju ke Pak Hia, dan hal itu bukankah menjadi runyam malah? Dalam pada itu didengarnya jago pengawal si Chu tadi telah berkata pula, SWI to aku, sebenarnya dosa apakah buronan itu hingga Hong Siang sendiri yang akan memeriksanya itu aku pun tidak tahu, sahut si orang si SWI. Tapi menurut perintah atasan, bila sampai tak berhasil menawannya, sekembali kami ke kota reja pasti akan dihukum pecat, bahkan buah kepala dapat dipertahankan tidak masih susah diduga. Hal, apa kau kira mencari sesuap nasi sebagai siwi, jago pengawal keraton, itu mudah diperoleh tapi yang sudah terang SWI tol aku telah berdirikan pahala, Biarlah aku memberi selama tiga cawan arak dahulu, ujar si orang Secu dengan tertawa. Habis itu kedua orang itu saling suguh menyuguh dengan riangnya. Oberol punya obrol, sampai akhirnya cerita mereka pun beralih mengenai soal perempuan, katanya wanita utara lebih cantik dan yang lain bilang gadis di selatan lebih manis. Sesudah kenyang dan setengah mabuk, kemudian orang si SWI itu menyelesaikan rekening untuk pergi, sebelum melangkah pergi, ketika melihat Ie Haetong mendekap di atas meja, maka dengan tertawa ia telah mengolok-olok, ha, orang sekolahan apa gunanya, baru tiga cawan masuk perut sudah. Sekarat seperti babi mampus Haetong tak menggubris, ia tetap pura-pura mabuk, ia tunggu sesudah orang pergi, lekas-lekas ia pun letakkan sepotong uang perak di atas meja terus ikut turun dari loteng kedai arak itu. Dari jauh ia kintil kedua orang tadi, ia lihat mereka terus masuk ke keresidenan Keng Chiu, untuk selanjutnya tak kelihatan keluar lagi. Haetong menduga tentu mereka berdiam di gedung pembesar itu, ia kembali ke kamar hotelnya, ia mengasuh untuk kumpulkan tenaga. Setelah tengah malam, ia tukar pakaian peranti jalan malam, seruling emasnya pun tak ketinggalan, lalu diam-diam ia melintasi jendela terus menuju ke rumah pembesar itu. Sesudah sampai di belakang keresidenan, ia melompati padar tembok, sekitarnya gelap-gelita, hanya dari jendela di ruangan sebelah timur tertampak ada cahaya pelita. Dengan berjinci-cinjip ia mendekatinya, waktu ia mendengarkan, ternyata ada suara orang berbicara di dalam perlahan-lahan ia basahi kertas yang menutupi jendela, karena hawa dingin, di musim dingin di Tiongkok umumnya menempelkan kertas sebangsa kertas layangan di ruji jendela untuk menolak hawa dingin, dan KL, hingga berwujud suatu lubang kecil. Apabila ia coba mengintip, maka ia menjadi terkejut. Ternyata di dalam ruangan itu penuh berduduk orang-orang, Tio Chiao Chong duduk di tengah-tengah dan di kedua sisinya adalah kawanan siwi dan opas-opas setempat, satu orang yang berdiri dengan bungkur lagi mendamberat habis-habisan, menilik suaranya, terang ialah Bun Tai Lei. Hai Tong cukup kenal bahaya karena yang berada di dalam itu adalah tokoh-tokoh kangong semua, maka tak berani ia mengintip lebih lama, ia mendekam ke bawah untuk mendengarkan dengan cermat. Ia dengar Bun Tai Lei sedang mendamperat, hektometer, kalian sebangsa budak-budak yang terima. Menjadi anjing alap-palap bangsa asing ini, meski bunto ayah hari ini jatuh di tanganmu, namun pasti ada orang yang bakal balaskan sakit hatiku, kelak biarlah dilihat manusia-manusia berhati binatang seperti kalian ini. Bagaimana akhirnya kemudian terdengar seorang buka suara dengan berat dan dingin, katanya, bagus cacimakimu. Kau adalah panlui ciu, tangan geledek, telapak tanganku sudah tentu tak selihai kau, tapi hari ini biar kau mengicipi juga rasanya tanganku mendengar lagu perkataan orang, diam-diam Hai Tong berkhawatir, pikirnya, suko mungkin akan dihina orang. Ia adalah orang yang paling dihormat dan dicintai suko, mana boleh ia dihinakan segala manusia rendah? Karena itu, lekas-lekas ia mengintip lagi melalui lobang tadi, ia lihat seorang laki-laki yang bertubuh kurus jangkung dan mengenakan baju hijau panjang telah angkat telapak tangannya dan mendekati Bun Tai Lei. Kedua tangan Tai Lei diringkus, dengan sendirinya tak bisa berkutik, saking murkannya hanya giginya yang keretak-keretuk tergigit. Dan selagi orang itu angkat tangannya hendak dihantamkan, tanpa ayah lagi Hai Tong masukkan seruling emasnya ke lobang tadi terus ditiup, Segera sebuah anak panah secepat terbang menyamber ke depan dan dengan tepat menancap di mata kiri orang itu. Kiranya orang itu bukan lain ialah Chiang Bunyin, ketua, dari Gian KKHN di Sintiu, Gian Pekian adanya. Karena lobang metu kirinya terkena panah, saking sakitnya hingga Gian Pekian berguling-guling di lantai. Sementara itu seluruh ruangan menjadi kacau, kembali sebuah panah Hai Tong menancap pula di pipi kanan seorang siwi, Menyusul mana kaki Hai Tong melayang, pintu ruangan itu di depaknya. Terpentang dan orangnya terus menyerbu ke dalam. Kawanan cakar alap-palap jangan mentang-mentang, nih, datanglah jago Hong HWA HWE buat menolong kawan demikian. Hai Tong membarengi membentak dan kontan serulinya sudah tutuk roboh seorang opas yang berdiri di samping Bun Tai Lei. Secepat kilat pula selucai berseruling emas itu lorot belatinya yang terselit di pinggangnya, Ia tabas putus semua tali pengikat saudara angkat itu. Dalam keadaan kacau balok itu, Tio Chiao Chong sudah banyak berpengalaman, Ia tidak menjadi gugup, ia pun tak urus Bun Tai Lei dan Ie Hai Tong, Tapi dengan pedang terhunus ia berdiri di ambang pintu ruangan itu untuk menahan larinya tawanan sekalian menahan musuh dari luar bila ada.